selamat menikmati oke teman liar jadi sepertinya om lukinya ada nih dan di dalam juga lagi rame nih kayaknya nih coba yuk kita langsung masuk aja halo selamat ketemu lagi di bagaikin channel kali ini saya bersama channel-channel yang lain juga ada ujo dari alam liar channel pindi si bolang channel pandi animal channel Marco apa channel Marco aja terus Gea channel bocahnya Gea jadi channel-channel inilah kita lagi berchannel-channelan jadi memang ingin ngobrol sama-sama suka binatang kita memang biasa nongkrol bareng ngobrol binatang malam ini pada bantuin saya untuk dia perlu disuntik karena memang ada sakit kulit ya jadi dia luka tapi gak sembuh-sembuh mungkin dikasih antibiotik tapi kalau dioles kan susah karena lukanya di dalam sisik maka kata dokter disuntik antibiotik aja jadi saya minta teman-teman untuk bantuin lah mintik ini sama nanti mungkin ada yang nyoba berat ini kan beratnya kan 65 kilo yang itu beratnya beratnya berapa? 70 nah karena kan itu 70 ya jadi lebih beratnya ente kan karena ini kan alam liar ya ini kan salah satu bagian daripada alam liar jadi kita berandai-andai seandainya tiba-tiba ketemu sama dia di hutan terus melibat kira-kira kuat apa enggak ini sih gak akan melibat karena udah terbiasa sama orang tapi beratnya kira-kira kuat ya sambil ini GN ini bisa dibilang atlet panco gak? ya belum jago sih tapi sudah mulai kan melakukan aktivitas atletis untuk panco kan jadi dia ini atlet panco jadi saya lagi mencari nanti akan ada konten khusus untuk melawan ototnya GN ini otot tangannya dia panco melawan anjing saya jadi keput persiapan saya juga persiapan jadi anjing saya saya bikinin list di badan biar gak kecekek narik saya pancing nah itu tahan pakai satu otot jadi kalau sekarang dia ya latihan-latih dikit aja ini gak akan dikatakan ya kita lanjut aja untuk suntik si Ivory ini ini memang suntiknya dibawah kulit dibawah kulit dan di atas daging dia sih ralatin zina yang lainnya apa yang ini ada ya yang benar sudah masuk oke sudah masuk santaan kok sudah masuk maka dia masih masak Sakit juga ya, Enak? Ini cairannya di sini, maka nanti cairannya akan pelan-pelan diserap sama tubuh. Eh, jangan dulu. Jadi suntiknya ditaruh, diamankan. Nah, jadi sahabat juga harus lihat bahwa kadang-kadang orang itu punya rasa takut macam-macam. Ada yang takut sama suntikan, ada yang takut sama apa. Tapi mungkin sahabat bisa lihat sampai ada di tangan saya. Nah, jadi ada dua orang yang kabur. Nggak-nggak rasa takut juga. Oh, coba. Ini kaki-kaki. Oh, coba. Ini kaki-kaki. Cokorin. Ini kaki-kaki. Bukan yang merah. Yang ada hebat-hebat itu sama segala binetang. Sama reptil, sama segala, sama ini doang nih takut. Kabur lho. Tusik. Kijoko Sakti tuh. Sampai keluar tuh. Sampai keluar. Coba di-zoom tuh dia. Sampai keluar tuh dia. Kabur lho. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluar di pojokan dekat mesin air. Pas pertama dia buka tuh. Bani Channel buka. Pas sudah dibuka. Banyak cowok kan. Langsung mulung lagi. Lalu, orang yang punya rumah. Nah, kenapa? Eh mau bani meskot tapi mah kamu. Kenapa aku cakap kata-kata. kayak gitu kan, pecah lho, gak tau lah semua ini sama ular gede, beragih, tapi sama ini coba bisa dipend ke sana ini gak usah lepas gini tuh, sampai ada di atas lihat tuh gak mau takin udah, 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 udah udah, udah, udah tuh, tuh, tuh di tolongin lu nih apa sih itu sama cobra aja berani, sama bunga arus dipegang berani, nanti udah saya tunjukin videonya pas dia sama bunga arus juga nanti king cobra juga kayaknya berani berani dia, berani dia punya king cobra, cobra sama kecowa lihat nih, yang takut sama kecowa dia megangnya apa nih tuh, dia megangnya apa tuh aduh, saya kata fotonya dia pegang, pegang king cobra pegang king cobra, ini lihat sama kecowa kabur sama kecowa kabur mungkin kecowanya susanya tuh lebih lebih daripada engkau oke teman-teman selamat malam sekarang saya berada di rumahnya om Luki Hakim nah, malam ini saya ditantang untuk menggendong si nyai ya, nyai ya nyai kembang, nah ini beratnya sekitar 65 65 kg sedangkan saya 70 kg berarti masih ada 5 kg tapi saya ditantang menggendong, kuat atau 3 ini dari kepalanya aja udah berapa dong? dia kan tadi perlu keluar-kepalanya kan pasti ngakungin sendiri kan jadi biar dibantuin teman-teman kalau bisa diam coba 2 atau 3 langkah jadi baru kuat apa-apa, biar dibengar oke teman-teman kita coba ya sekarang ya ini ada teman-teman juga kita coba oke master lonceng banget ini seventeen kuat ga? kuat ga? luasap muncul oke teman-teman ini belum dilepask aja udah berasa banget kuat ga? kuat kalau gitu tambahin yang ini lagi cepat Oke, ternyata benda mati dengan benda itu berbeda ya? Dia nafas dulu dong, nafas dulu dong, awas. Dia pake hati nih, dia pake hati nih. Dia mah sengaja om. Ini bisa ikut bawahnya gini gitu, jadi bisa ngobrol terus. Jadinya kayak diunggahnya? Eh, bisa jalan ya? Coba jalan selangat-selangat. Ini jelas udah sekitar 15 kg. Yang ini 15 kg, ini 65 kg. Ini berapa? Beratnya 65 atau 15 kg? 80 kg? Udah berat terus dililihnya. 80 kg. Jadi mulai yang sakit. Tapi kuat lah ya. Masuk kuat luar biasa. Eh, kan bisa melepas sendiri gak kalau begini? Tidak ada orang gitu, terus lepas sendiri gimana? Misalnya kan di alam liar, ketemu sama orang bisa dibet gitu. Tapi ini udah gak kuat dong. Udah gak kuat ya? Udah sakit banget. Tapi pilih dari sini. Secara... Pulang gak bau. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas. Gak gini tuh kayak apa gitu? Ya kayak gitu loh. Gak gila teman-teman. Gak gila teman. Kuat ini. 80 kg di badannya. Gak gila. Tapi bagus ya. Tangannya masih, kalau gak masuk udah kelar. Kalau tangannya masuk udah kelar. Salah satu penanganan obusnya, kalau kita terlilit ya mau nggak mau harus ada tangan ataupun benda yang melindungi leher rumput. Jadi kita nggak terlalu nafas atau sesak banget karena lilitan ya kan. Tapi kan tadi bukan itu. Itu karena gesekan dari sini. Tadi ya di sini jadi dorong gitu kan. Pelotannya tadi udah berang juga. Terus lilitannya kencang juga. Jadi wah serau matah. Ini mereka tadi nggak ada yang melilit ya. Tidak ada yang posisi melilit sebenarnya. Posisi pegangan. Kan beda kan kalau posisi pegangan karena takut jatuh. Sama melilit bener-bener dia udah nggak peduli jatuh tapi dia melilit. Tapi kalau tadi saya nggak tahu. Yang ini yang besar jelas tidak melilit. Yang ini tadi karena takut jatuh, dia pegangan. Cuma pegangan aja udah bikin. Jadi mungkin masukan buat teman-teman di luar sana ya kembali lagi. Kalau misalnya kita punya ular besar. Jangan main sendiri lah. Saya setiap mainin ular walaupun terlihat sendiri di depan kamera. Tapi di balik kamera itu selalu ada kru atau teman-teman yang mendampingi. Supaya kita nggak konyol aja kan. Seru kan tiba-tiba saya jadi konten di YouTube orang lain. Bahwa headlinenya meninggalnya YouTuber reptile. Karena di luar biasa sendiri itu kan nggak lucu banget. Oke teman-teman. Jadi apa namanya segitu aja. Terima kasih buat ngomongin. Terima kasih udah udah mau datang. Coba saya untuk menggendong si Cain. Ditambah sama si siapa namanya? Pinisimola. Pinisimola. Ini ada Pandi Animal Channel. Terus ada siapa namanya? Bocahnya Gion. Bocahnya Gion. Sama Kijoko Sakti. Kijoko Sakti ya? Oke Kijoko Sakti ya oke. Sebenarnya kita ganti Kijoko ke Cowah aja sih. Tepat gitu. Oke teman-teman sampai disini dulu. Sampai jumpa.